Media sosial digerakkan dengan informasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjadi Ketua Umum Partai Humanis Indonesia. Namun melalui akun Twitter resmi Susi Pujiastuti menyatakan bahwa berita tersebut hoax. Sekretaris Jenderal Partai Humanis Indonesia Ibrahim Sunet mengklarifikasi isu yang beredar di media sosial terkait mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjadi Ketua Umum Partai Humanis Indonesia. Ibrahim menegaskan bahwa Susi Pujiastuti belum menjadi Ketua Umum Partai Humanis Indonesia atau PHI dan bukan deklarator. Menurutnya PHI akan deklarasi dan minta kesepakatan Ketua Wilayah untuk menyatakan dukungan. Jika sudah disepakati pihaknya akan menemui langsung Susi Pujiastuti. Namun Susi melalui akun Twitter resminya mengatakan bahwa berita dirinya sebagai Ketua Umum PHI adalah hoax. PHI berharap mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti dapat menerima tawaran menjadi Ketum PHI. Hal ini dikarenakan Susi Pujiastuti seorang sosok wanita pemberani dan berprestasi. Sebuah partai baru yang misinya itu kan humanis. Ya mudah-mudahan kami nilai bahwa beliau sangat humanis. Mudah-mudahan cocok dengan partai kami dan mudah-mudahan beliau menerima sebagai nakoda dalam partai ini. Alasan lain apalagi Pak, kenapa memilih Ibu Susi sebagai Ketua Umum? Memilih Ibu Susi sebagai Ketua Umum itu adalah, dia kan seorang ibu. Jadi humanis itu lebih enak, lebih santun kalau seorang ibu. Dan sampai hari ini kami baru punya pilihan lain, hanya beliau. Jadi kalau beliau menerima, Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!